Dia tidak bisa bersembunyi lagi. Aku curiga pada semua anggota keluarga. Aku akan periksa mereka semua. Akanku lihat siapa yang punya luka. Kali ini kita harus selangkah lebih maju dari ketua. Dari apa yang dikatakan Komal, aku rasa ketua akan melakukan sesuatu yang sangat buruk bagi keluarga kita. Jadi sebelum dia mengambil langkah lain, kita harus membuka gedoknya. Tidak, tidak. Tolong maafkan aku. Biarkan aku pergi. Aku berjanji akan meninggalkan Begusarai. Tolong, maafkan aku, Tuhan. Aku akan memaafkanmu. Tapi kau harus bekerja untukku. Mulai sekarang dan seterusnya. Tidak. Kali ini aku tidak akan melakukan kesalahan lain. Jika tidak, Bindia pasti akan membunuhku. Bagaimana jika aku membunuhnya? Kau mungkin akan diampuni. Apa aku harus membunuhmu? Baiklah. Akanku lakukan. Bindia takur, ada berita buruk. Pabrik yang ada di luar kota terbakar. Cepatlah datang kemari. Ya Tuhan. Kakak, tolong tenanglah. Kenapa jadi begini? Mertanya. Terima kasih. Ini, ketua telah mengirimkan surat ini. Bacalah. Tunggu dulu, Bindi, ya. Kau tidak bisa mundur dari ketua. Baca surat ini sekarang. Ini perintah ketua. Kau benar. Ketua ingin melemahkan dua orang terkuat dari keluarga takur. Strategi yang bagus. Sama seperti Inggris, ketua juga... ...ingin memecah belah dan juga menguasai sebuah keluarga. Coba lihat ke sana. Punam dan Lakan berhasil memadamkan api itu. Dan itu membuktikan bahwa mereka bersatu. Mereka adalah perisai pelindung keluarga takur. Ketua ingin Lakan dan Punam bercerai. Kenapa? Mereka tidak pernah menyakiti siapapun. Kita sama sekali tidak punya hak untuk bertanya. Coba pikirkan bagaimana caramu untuk menyelesaikan tugas ini. Aku rasa kau terkejut karena pabrik terbakar. Itulah sebabnya kau tidak waras, kan? Aku tidak gila. Ketua yang tidak waras. Hanya Tuhan yang tahu kenapa dia ingin mereka bercerai. Mereka itu saling mencintai. Kalau Lakan bisa berjuang untuk menghidupkan Punam kembali, maka apakah kau benar-benar ingin memisahkan mereka? Dia tidak akan menceraikannya. Nah, tugasmu adalah mewujudkannya. Ketua ingin kau melakukannya. Sekarang kau harus berpikir bagaimana cara melakukannya. Dengar, Bindia. Aku sudah mulai bersimpati kepadamu. Jadi itulah sebabnya... Aku akan membantumu menyelesaikan tugas ini. Aku punya ide yang akan membantumu... untuk memisahkan mereka. Ini adalah hal terburuk yang Bindia lakukan... pada keluarga ini sampai saat ini. Nenek pikir aku salah karena aku ingin memperbaiki segalanya. Tapi kepada Bindia, Nenek bahkan membelanya meskipun... dia sudah pernah menyakitin dan juga menghancurkan keluarga ini. Bindia tidak melakukan apa-apa. Nenek masih saja membelanya. Ya. Bindia juga sedih saat melihat... pabrik kita terbakar. Sama seperti dengan kita. Wah, wah... Alasan yang bagus, Nenek. Kalian semua telah melewati semua batasan. Ternyata kalian sudah memutuskan untuk tidak mendukung kebenaran, Nenek. Mitiles! Ketika kau tidak bisa mengambil keputusan, maka kau harus mengandalkan pengalaman seseorang. Bindia penguasa Bigu Sarai. Coba pikirkan. Memangnya apa yang akan dia dapatkan... dengan melakukan semua ini? Baiklah, baiklah. Anggap saja apa yang telah kulakukan selama ini salah. Tapi dengan cara Nenek seperti ini, aku berpikir. Dan aku menjadi yakin kalau Nenek sudah tahu siapa yang membakar pabrik kita. Berikan aku namanya. Kalian semua bertele-tele. Tapi kalian tidak punya jawaban. Terima kasih telah menonton!